Intro Tim Paus Anti Narkoba Polres Asahan menangkap 2 orang pengedar sabu dan mengamankan 4 bungkus kecil barang bukti sabu. Kedua pelaku Zulkarnain dan Mohlis warga Jalan Kartini Kisaran Asahan, Sumatera Utara sempat bertengkar saling tuduh ketika petugas menanyakan barang bukti 4 bungkus kecil sabu kepada para pelaku. Barang bukti sabu tersebut ditemukan petugas tidak jauh dari kedua pelaku yang sedang duduk dengan kondisi sabu dibungkus dengan kertas rokok dan ditimpah batu. Petugas pun akhirnya merangkap kedua pelaku dan membawa mereka ke Satuan Narkoba Polres Asahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari penangkapan kedua pelaku, petugas berhasil mengemankan 4 bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dan uang hasil penjualan barang haram tersebut. Selanjutnya, kedua pelaku dan barang bukti diamankan di Satuan Narkoba Polres Asahan guna keperluan pemeriksaan dan pengembangan kasus tersebut. Ya, terima kasih rakan-rakan dari media elektronik dan cetak. Kita dari Polres Asahan bergabung dengan tim Paus Kabupaten Asahan. Hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, benar memang ada mengamankan dua orang tangkapan tentang memiliki atau menyimpan narkoba. Koransisnya lebih kurang 1,20 gram, 4 paket. Proses ini sedang kita dalami untuk pengembangan kepada pelaku-pelaku yang adiketannya dengan tangkapan kita pada hari ini. Ya, mungkin nanti setelah duduk perkara ini, kita tingkatkan kepenyidikan. Terima kasih, selamat sore. Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih, selamat menikmati.